Halo, Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel untuk aku, Alicia Putri. Hari ini aku mau membahas tentang punya usaha, jangan berperan. Kenapa aku mau membahas kalau kita punya usaha atau punya barang jualan, kita jangan pernah berperan, karena itu bakalan berdampak negatif ke diri kita dan barang dagangan kita. Kenapa bisa ya gitu? Yang pertama, kita itu gak bakalan mau terima masukan atau kritik dari orang lain. Yang kedua, kita itu merasa barang dagangan kita lebih oke dibandingkan orang lain, jadi kita gak mau peduli dengan saingan kita, dengan kompetitor kita. Yang ketiga, kalau kita berperan, itu tuh gampang sensitif banget hatinya, gampang banget ciut banget hatinya, jadi bukannya upgrade ilmu, tapi malah bikin daun kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu jadi pengusaha, gak berperan? Yang pertama, kita itu harus terima kritikan, apapun kritikannya itu, mau kritik pedas, baik, bagus. Terkadang kita itu sebagai penjualan online, termasuk aku juga pertama-tamanya itu pengennya itu dapet selalu bintang 5, cuman gak, semua itu gak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang customer, ada yang jujur, ada juga yang kita tuh kirim barangnya bagus, tapi mereka memberikan penilaian yang jelek. Cuman, yaudah mau digimanain, namanya customer yang beli, ya kan? Nah, selanjutnya, kita tuh jangan terlalu emosi dalam menanggapi ulasan atau penilaian buruk dari customer kita. Kadang-kadang kita juga kesal ya, menanggapi ulasan jelek, padahal kita kirimnya itu barangnya sesuai. Kadang-kadang customer-nya atau kitanya yang salah komunikasi, kita gak tahu ya. Cuman, kalau untuk emosi, banyak banget temen-temen seller yang emosi kadang-kadang dikirim barangnya benar, tapi customer-nya malah komplain yang gak-gak itu bikin mood jelek sih untuk hari itu, walau menurut aku. Cuman, siasatinya yaudahlah, mau digimanain, customer-nya beli begitu. Mungkin customer-nya lagi PMS atau punya masalah di luar, nanti tuh kita gak tahu, kan? Terus, jangan pernah sirik sama penghasilan dan pendapatan orang lain. Ih, kenapa sih MP dia penjualannya selalu bagus, selalu banyak orderannya? Kita tuh gak boleh iri, tapi kita tuh selalu berdoa gimana caranya supaya Tuhan kasih kita rejeki yang sama, bukan sama ya. Ya, orderan kita juga melimpa, atau kita bisa tanya ke dia, eh gimana sih caranya supaya toko tuh laris yang gak mungkin juga paling dia mau ngasih tahu resepnya. Tapi, setidaknya kita mau bertanya dulu, kita mau tahu ilmunya dulu, cari tahu ilmunya dulu, bukan berarti kita pengen menjatuhkan toko dia, bukan gitu. Tapi, banyak juga kok temen-temen, temen-temen seller yang mau berbagi atau share tips-tips cara jualannya. Kalau misalnya temen-temen malu untuk bertanya, MP itu atau marketplace itu sudah membuat sistem kayak untuk temen-temen seller yang baru belajar, itu bisa masuk klub atau grup-grup mereka, kayak Lazada itu punya Lazada Club, Bukalapak, Bukalapak, terus Shopee itu punya kampus Shopee itu ada. Temen-temen tinggal cek aja, terus bertanya di situ, kalau memang kurang tahu bisa nambah ilmu, bisa nambah temen, bisa nambah kolega, bisa cari-cari atau bisa tambah supplier juga. Temen-temen tinggal tanya gimana caranya supaya bisa masuk klub atau grup-grup itu semua. Oke, intinya kalau temen-temen jualan di marketplace kayak Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, itu jangan pernah bar peran. Karena bar peran itu nggak bagus banget buat temen-temen, buat jualan temen-temen juga selalu sirik sama marketplace atau MP orang lain, seller orang lain, kenapa penjualannya baik, kenapa seperti ini, temen-temen tinggal belajar, 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 upgrade ilmu-nya, upgrade semuanya. Kita tuh dikasih, semua itu tinggal kita kerjakan. Cuma kalau temen-temen masih nggak mau move on, nggak mau belajar, selalu egois, selalu bar peran, itu udah deh. Ciao. Oke, sekian dulu untuk sharing hari ini supaya temen-temen nggak berperan, nggak salah langkah dalam menjalani usahanya, temen-temen. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.